Ya, memirsa temuan varian baru COVID-19 dari sejumlah negara membuat Satgas COVID-19 makin siaga. Selain aktivitas mudik yang menjadi sasaran, Satgas COVID-19 Kelungkung juga memperketat kembali pengawasan terhadap kegiatan adat dan agama. Ketua Satgas COVID-19 Kelungkung Nyoman Swirte tak sungkan-sungkan datang langsung ke setiap lokasi upacara untuk memastikan kegiatan prokes berjalan ketat. Seluruh Satgas memantau setiap pelaksanaan upacara adat dan keagamaan. Misalnya upacara pernikahan dan ngaben terlebih dahulu wajib melaksanakan rapid test antigen untuk memastikan penyelenggara upacara terbebas dari COVID-19. Kapasitas tempat juga harus dicek agar tak boleh lebih dari 50%. Jika ada penyebaran atau temuan virus baru, segera bisa diantisipasi. Selain mengatensi kegiatan adat dan agama, proses vaksinasi masal masyarakat juga dipercepat. Menyasar masyarakat umum dari usia 18 tahun sampai 55 tahun dengan target 25 ribu warga untuk tahap awal. Meski sebagian besar masyarakat sudah divaksin, namun menurutnya tidak menutup kemungkinan juga bisa terjangkit virus corona. Maka protokol kesehatan tetap diperketat. Jangan lagi pernah lengah, sehingga varian baru seperti yang terjadi di luar negeri tidak terjadi di Bali. Satgas COVID-19 Kelungkung saat ini juga gencar melakukan rahasia penggunaan masker. Bahkan untuk lebih memperketat setiap pelaksanaan kegiatan adat ini, tim Satgas Pusat juga sempat turun ke daerah termasuk Kelungkung. Tenaga Ahli Pendamping Satgas COVID-19 Nasional Inyoman Gede Agus Asrama mengatakan, kunjungan ini untuk mengidentifikasi situasi yang ada dan sumber daya yang tersedia, serta melakukan diskusi untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh posko Satgas di tingkat kabupaten kota. Menurut Agus Asrama, perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, bagi Arte Bali Post melaporkan.